Intro Salam sukses Assalamualaikum Wr Wb Sahabatir dimanapun anda berada Seluruh Indonesia Maci-maci abang adik di Malaysia Dan juga sister and brother Di Singapura, Filipina dan juga India Sahabatir dimanapun anda berada Pada video kali ini kita akan bahas tentang Apa saja yang menghambat pancaran wifi Jadi sahabat perlu ketahui Ada hal-hal penting yang perlu diketahui Untuk menghindarkan hambatan-hambatan ini Dalam jangkauan hotspot wifi anda Baik router LTE dalam memencarkan wifi Maupun access point yang memencarkan wifi anda Oke sahabatir, kita bahas yang pertama Yang pertama Ada device yang memencarkan gelombang di sekitar router LTE kita Misalkan alat dapur yang juga bisa memencarkan gelombang wifi Ataupun handphone yang gelombang bluetoothnya hidup Atau bluetooth dari handphone maupun device-device bluetooth yang lain Yang juga menggunakan gelombang 2,4 GHz yang ada di sekitar router LTE kita Dalam memencarkan wifi Dengan pancaran-pancaran device yang lain Hidup wifi nya atau hidup bluetooth nya Maka akan mengganggu pancaran wifi dari router LTE yang kita tempatkan dengan device tersebut Oke, hindarkan device router LTE anda Atau wifi anda Dari device-device atau barang-barang lain yang juga memencarkan gelombang radio Seperti alat-alat dapur yang sekarang banyak sudah menggunakan gelombang radio Handphone ataupun speaker dan lain-lain yang menggunakan gelombang radio Bluetooth maupun wifi yang dapat mengganggu pancaran wifi dari router LTE kita di rumah Yang kedua adalah rintangan berupa dinding dan tembok Sabatir, tembok rumah yang terdiri dari material berupa besi maupun material logam yang lain Itu dapat memantulkan gelombang radio Sehingga sulit untuk ditembus apalagi gelombang-gelombang radio dengan kekuatan yang rendah Jadi tempatkan router LTE anda di ruangan yang agak bebas Sehingga bisa tembus ke ruangan belakang, ke ruangan depan, bahkan ke kamar Ataupun di lantai 1, lantai 2 Dengan penempatan router dan juga posisi antena perlu diperhatikan Untuk posisi antena, vertical dan horizontal sudah dipahas pada video sebelumnya Oke sahabatir, tempatkan router anda pada tempat yang tidak terhalang tembok Apalagi tembok tersebut bermaterial logam Demikian juga jendela dan lain-lain sebagainya yang mempunyai tirai dari logam Hindarkan dan jauhkan router LTE anda dari situ dan tempatkan pada posisi yang bebas hambatan Yang ketiga adalah wajar Jika router anda berjauhan atau detaknya sangat jauh dengan handphone yang anda pakai Posisikan router anda dengan jangkauan Jika router LTE anda jaraknya hanya 30 meter Maka posisikan handphone atau laptop anda tidak lebih dari 30 meter Jika router LTE anda atau Mifi anda jaraknya hanya 10 meter Maka posisi yang harus anda dekatkan tidak lebih dari 10 meter Jarak yang jauh juga bisa menghambat kecepatan wifi anda Bahkan bisa tidak terkoneksi wifi anda Sahabatir yang keempat adalah Posisinya jangan rendah seperti di lantai Jangan tempatkan router anda posisi yang terendah seperti di lantai Penempatan router LTE Dalam posisi yang rendah Seperti anda tempatkan router LTE anda pada posisi lantai Maka pancaran jika horizontal anda duduk saja sudah sulit untuk mendapatkan sinyal wifi yang stabil Apalagi ditambah dengan penempatan pemakaian yang jauh Di atas lantai sehingga jika pancarannya horizontal Seluruh rumah bisa terjangkau dengan mudah Dengan posisi duduk bahkan posisi berbaring Anda bisa menggunakan handphone anda untuk jangkauan yang maksimal Sahabatir yang kelima adalah Air Ada apa dengan air? Air dapat meredam gelombang radio Dilansir oleh situs elekom Bahwa gelombang radio dapat diredam oleh air Sehingga penempatan router LTE kita dalam memancarkan wifi di dalam rumah Walaupun di luar rumah Sebaiknya jangan dekat dengan media-media yang berisi air Seperti di akuarium di dalam rumah Di ruang tamu ada akuariumnya Jauhkan router dari akuarium tersebut Yang berikut Jangan tempatkan router yang dekat dengan kamar mandi Yang ada bak airnya dan berisi air penuh Yang berikut juga jangan tempatkan router di dapur yang ada ember yang berisi air Kenapa? Media air dapat meredam gelombang radio Dan ini dapat mengurangi performa dari router LTE anda Ini juga menjadi pengetahuan bagi sahabatir semua Bahwa pancaran akses poin Yang melewati air laut dalam jangka Dalam rentang yang puluhan kilometer Diharapkan tanpa hambatan Padahal air juga bisa menerap gelombang radio Sehingga walaupun tidak ada hambatan gunung Tidak ada hambatan pohon pun Pasti kualitas dari pancaran wifi-nya menurut Oke Jauhkan router LTE anda dari sumber air Jika routernya hanya support 10 user bersamaan Maka gunakanlah di bawah kapasitas tersebut Jika routernya men-support 32 user bersamaan Maka gunakanlah di bawah user tersebut Ada router tertentu yang mengklaim Bahwa kapasitasnya bisa 32 user secara bersamaan Namun realnya tidak lebih dari 15 user bersamaan Silahkan uji dan tes router yang anda miliki Berapa kapasitas yang dimiliki Untuk support user atau device yang koneksi secara bersamaan Oke sahabatir Itulah 6 hal yang perlu anda perhatikan Dalam memperlancar koneksi wifi anda Di laptop, di handphone Maupun di device-device yang anda miliki Sukses untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton